hai oke kembali lagi bersama Bang Joe di video kali ini kita akan berbagi tips gimana caranya meningkatkan peralatan dengan cepat jadi enggak lama-lama ini peralatannya ini bisa langsung ke-400 persen ya kita buka kotak peralatan dulu nah ini dia ada kapak ada sabit tangkul ada palu dan juga ada alat penyiram ini kita lihat dulu ya nah ini sabit masih 17 tangkul 12 kapak 35 dan lainnya kosong eh kapak dulu nah ini kita gedar-gedarkan saja seperti ini jangan di luar ya nanti kalau di luar waktunya jalan nah ini sudah 38 guys nah jadi cara kayak gini tuh efektif banget untuk meningkatkan peralatan kalian ya kita lihat lagi lah sudah 45 nah jadi enggak perlu buat motong-motong ya cuma di giniin aja tapi hati-hati itu ada anjingnya ya Nah itu sabitnya sudah 19 tadi 17 ya awalnya nah kayak gini terus 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 terlihat 26 nah jadi ningkatin peralatan itu ya sesimpel ini sih nggak usah bisa dipakai dipakai di luar terus kita nebang pohon atau apa atau gimana ya itu nggak usah di dalam rumah seperti ini aja biar cepat ya ini sudah 19 tangkulnya seperti banget ini kalian coba aja deh nah kita lihat lagi ya sudah 22 tadi 19 sudah 22 ini yang 0% ini masih 0% kita gedar-gedarkan aja ini palunya dapet berapa ini Oh capek dia Iya nih tapi juga nah itu 7% lumayan kan alat menyiram kita coba alat penyiram 0% ya kalau alat penyiram ini harus dikasih air dulu ya alat penyiram harus dikasih air dulu ya kita ambil air lah ambil air dulu ini dia kita isi dulu airnya udah kita isi kita lihat jumlah kapasitas airnya ini adalah 100 Oke kita coba ini masih berantakan banget ya kebunku belum tertata ya tapi nanti kita akan tata guys nah ini masih awal-awal juga kita masuk rumah lagi ya kita coba alat penyiramnya juga apakah bisa nah ini kita tuang-tuangkan aja disini nih anjingnya kita cuyur anjingnya kita cuyur nih diam aja nih nggak mau beranjak dia nah itu 8% jadi walaupun nggak ditana ini alat penyiramnya juga bisa sudah dipakai ya tadi kan 0% ini sekarang sudah 8% nah mungkin sekian dulu video dari saya ya tipsnya seperti itu aja kalian enggak perlu susah-susah keluar enggak perlu nembang pohon atau gedar-gedar di luar nanti waktunya akan jalan kalau waktunya jalan kan kalian jadi lama nah mending pakai cara ini aja oke dan sekian video saya kali ini see you